Guys guys guys, ada pelajar penting buat kalian yang baru mengenal dunia perkriptoan Perhatikan 4 hal ini Kalau kalian mau belajar konsisten di kripto karansi atau aset kripto ya guys ya Ketika kalian terjun di dunia kripto aset ya Seperti bitcoin, ethereum, dan masih banyak altcoin lainnya guys ya Karena mau gak mau semua pasti akan ke kripto gitu loh guys ya Walaupun dunia ini baru-baru belasan tahun Tapi negara El Salvador sudah mengadap si bitcoin ya guys ya Dan bitcoin bisa untuk pembayaran di luar negeri Seperti kalian bisa beli mobil dan nginep di hotel gitu ya guys ya Kalian wajib banget mengenal coin yang kalian beli ya atau fundamentalnya gitu ya Dan komunitasnya kalian wajib banget tuh Dan fungsi coin tersebut itu bisa untuk apa aja gitu loh ya Project dia tuh apa aja gitu ya guys ya Nah yang ketiga Yang tadi sudah saya ucapkan tuh yang pertama dan kedua guys ya Yang ketiga adalah memahami karakter nih Kalian mau jadi trader atau kalian mau jadi investor Karena sangat beda guys Ketika kalian jadi trader Kalian wajib banget menganalisa nih Kayak grafik-grafik gini nih ya Kayak bitcoin nih Kalian harus analisa Kalian harus belajar teknikal indikator yang kalian kuasai Gak perlu baik-baik indikator Yang penting kalian paham Sandri satu indikator aja Misalnya kalian pahamnya Pakai garis buling urban Silahkan Atau pakai garis rsi silahkan Atau Macem-macem itu ya Banyak indikator guys ya Kalau saya pribadi cukup pakai dua indikator Buling urban Ya rsi Kadang saya juga menggunakan garis emaa gitu EMA maksudnya guys Tapi kalau kalian jadi investor Kalian punya uang hari ini Siapkan material kalian Kalian terjun kan Ya Kalian invest dengan uang kalian Kalian diamkan Satu tahun dua tahun pasti bakal profit Ya Apalagi saat ini bitcoin akan Helping pada tahun 2024 teman gitu Karena gak ada yang namanya aset itu selalu turun Dan gak ada aset itu selalu naik gitu loh guys ya Jadi turun naik itu hal yang wajar Contoh Kenapa kalau investor itu lebih beli Demin tinggal Atau aplikasi kalian hapus dia bebas ya Karena gini Kalian pernah kan Orang tua kalian atau kalian beli tanah misalnya Beli tanah per meter Sehatnya dua juta atau tiga juta Misalnya guys ya Nah Pasti satu tahun atau dua tahun ke depan Pasti akan naik Nah begitu pilihan kripto Jadi ketika kalian beli Pasti akan naik Yang penting satu Cari coin atau token Yang punya fundamental bagus Seperti ETH BNB Cardano XRP Dan lain-lain Tapi ingat guys Ini bukan saran finansial Atau saran investasi kalian Bukan ya guys ya Ya Simpelnya gini ya guys ya Kalau trader Untuk orang yang berdagang Short term Atau cepat gitu ya guys ya Kalau investor Untuk orang yang berdagang Untuk jangka panjang guys Paham? Dan lebih melihat Long term prospeknya gitu loh guys ya Karena returnnya besar sekali guys Kalau buat investasi jangka panjang Tapi kalau gue sih Kadang gue harian Kalau nyangkut ya Gue cut loss gitu loh Jujur Terus dari cut loss itu Gue beli lagi di bawah Kayak itu Kalau itu sih ada teknikalnya Ya pada intinya Simpelnya kayak gitu ya guys ya Dan yang terpenting Kuatkan mental kalian Oke Yang terakhir Please jangan lupa follow social media gue Nika Crypto ya IG Tiktok dan Youtube Thanks for watching Terima kasih telah menonton